Berlagi informasi lain pemirsa, Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Lapung Timur melantik sekaligus mengambil sumpah jawabatan terhadap 6 hakim baru. Pelantikan yang digelar di Aula PN Sukadana ini berlangsung hikmat meski dilakukan dengan protokol kesehatan. Sesuai surat keputusan Mahkamah Agung RI bernomor 54-DJU-KP.04.5-3-2020, tertanggal 19 Maret 2020. Pengadilan Negeri Sukadana Lapung Timur menggelar pelantikan 6 hakim baru. Dalam pelantikan dan pengambilan sumpah dan jabatan yang dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Eti Purwaning Sih ini, mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19, pelantikan disaksikan para hakim dan pegawai di lingkungan PN Sukadana. Keenam hakim baru yang dilantik yakni Seli Utami Chandrasari, Ratna Widaning Putri, Elton Mayo, dan Zelika Permatasari, Eva Luciana, serta Liswery Haryanto. Komas PN Sukadana Yosef Harpaung menjelaskan, dengan jumlah perkara mencapai ratusan, sempat mengalami kendala. Semula hanya 4 hakim, setelah 6 hakim baru dilantik. Pengadilan Negeri Sukadana kini memiliki 10 hakim. Pada hari ini, Rabu 22 April 2020, telah dilakukan pelantikan terhadap 6 orang calon hakim yang akan menjadi hakim. Selama ini memang kendala dalam persidangan yaitu kekurangan hakim, sehingga Ketua Maka Manggung telah memberikan dispensasi. Alhamdulillah, hari ini genap hakim berjumlah 10 orang, berikut Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukadana. Pengadilan Negeri Sukadana telah mengalami kekurangan hakim sekitar kurang lebih 3 tahun. Dengan volume perkara, setiap tahunnya lebih kurang 400 hingga 500 perkara baik pidana maupun perkara perdata. Yosef juga menambahkan setelah mendapatkan 6 hakim baru, diharapkan Pengadilan Negeri Sukadana dengan jumlah 500 perkara pidana maupun perdata dapat diselesaikan. Sehingga pelayanan bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan, berjalan dengan baik. Sam Sudin melaporkan.